Penyebab toko, warung, atau usaha Anda tiba-tiba sepi. Nah silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, semoga kita semua senantiasat berikan kesehatan, diberikan kelancaran dan keberkahan, dan dijauhkan daripada aku penusibah. Amin. Nah jumpa lagi dengan saya Baram Doni. Kesempatan kali ini saya akan membahas penyebab toko, warung, atau usaha Anda tiba-tiba sepi. Ya tiba-tiba jumlah pembelinya itu turun drastis, omset anjlok. Dan jika dibiarkan, nah ini bisa jadi usaha Anda akan tanggung. Nah tentu Anda tidak inginkan seperti itu. Ya sebelumnya saya share untuk langkah apa yang harus ditempuh ketika toko tiba-tiba sepi. Nah langkah baiknya jika saya share penyebabnya terlebih dahulu, biar Anda nanti tidak salah ambil langkah untuk mengatasi toko yang tiba-tiba sepi ini. Nah secara garis besar, saya bagi menjadi dua penyebab toko, penyebab warung, atau usaha tiba-tiba sepi secara mendadak. Ya ini secara spiritual dan non-spiritual. Nah di video yang pertama ini, saya bahas yang spiritual dulu. Nanti setelah video ini, saya akan sambung dengan penyebab yang non-spiritual. Nah itu penyebab toko tiba-tiba sepi dari sudut pandang spiritual. Sebenarnya itu ada banyak sekali. Nah tapi saya pilih, tiga yang paling, yang paling banyak terjadi. Dan yang paling banyak saya terima. Nah langsung saja berikut ini adalah penyebab toko tiba-tiba sepi dari sudut pandang spiritual. Yang pertama adalah, ini yang paling banyak terjadi, yaitu terkena sandat. Ya dalam berdagang, adanya persaingan itu memang tidak bisa dihindari ya. Apapun usaha Anda, pasti ada persaingan dagang yang tidak sehat. Nah dalam persaingan dagang, tentu ada yang main kotor, seperti sandat ini. Jika toko terkena sandat, bisa jadi salah satu efeknya adalah toko tiba-tiba sepi. Lalu penyebab yang kedua, aura tertutup, atau tidak seimbangnya energi positif dan negatif di toko Anda. Nah jadi energi negatif di dalam toko Anda ini jumlahnya itu lebih banyak. jika dibandingkan dengan energi positifnya. Nah fenomena seperti ini bisa disebut juga dengan aura tertutup. Nah untuk yang penyebabnya yang kedua ini, banyak yang mengaitkan ya, bahwa hal ini itu disebabkan oleh ulah ya, orang lain atau pesaing. tapi pada kenyataannya itu banyak terjadi karena ulah pemilik toko itu sendiri atau ulah dari karyawannya. Sehingga menyebabkan ketimpangan antara energi positif dan energi negatif di toko Anda. saya contohkan ya, satu saja ulah pemilik atau karyawan toko yang bisa sumber energi negatifnya yaitu melakukan kecurangan dalam jual beli. Nah itu satu contoh saja. Sedangkan ini ada banyak sekali berilaku-berilaku yang bisa menjadi sumber energi negatif tersebut. Nah lalu penyebab yang ketiga, kalah energi positif dengan toko yang lainnya. Nah ini juga masuk ke kategori ya, persenandakan yang sehat yang secara fair, energi positif toko Anda itu kalah dengan energi positif toko lainnya. Nah sehingga toko Anda ini mendadak sepi Nah untuk yang ketiga ini umum terjadi ketika ada toko baru atau pesaing baru. Sudah jelas ya? Nah ini adalah ketiga penyebab yang paling menyebabkan toko itu mendadak sepi dilihat dari sudut pandang spiritual. Nah setelah video ini Insya Allah akan saya sambung dengan penyebab toko menjadi mendadak sepi dari sudut pandang non-spiritual. Nah sebelum saya tutup, jika Anda ingin konsultasi untuk masalah usaha, masalah dagang, masalah pelarisan, atau penangkal sandat usaha, Anda bisa konsultasi dengan saya langsung. Atau Anda bisa menghubungi asisten saya, monggo, untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Saya berhormat ini pamit undur diri. Wallahul mafikla komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rahab Allah Ya Al-Tahu Allah Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Taliyah Yaram Ya Rahim Yazag Ya Rahim Ya Rahim Terima kasih. Terima kasih.